Ada banyak berita, banyak orang-orang juga, orang-orang juga, orang-orang juga, orang-orang juga. Ana Al Rashid membeberkan karakter yang diperankan dalam serigala terakhir. Sekitar 6 minggu ya Tami, dimana memang latihan ini intense dengan choreographer dan di lokasi syuting tanah sebar yang hadir. Semuanya dibuat sangat produsif karena sebenarnya yang paling menarik dari serigala terakhir ini bahwa kita syuting di lokasi yang benar-benar real. Gak ada yang di studio, jadi karena memang kondisi di lapangan harus disesuaikan juga dengan hadir dan actionnya untuk menjaga keamanan, untuk menjaga safety. Tapi memang semuanya dijalankan dengan sangat serius karena memang dari season 1 sudah diciptakan working environment yang sangat aman dan happy. Jadi menjalankan yang kedua dimana ada lebih banyak action lagi yang gokil tapi semuanya happy dan kerja di environment yang sangat nyaman dan aman. Kita ada satu lokasi, justru maknapun kami berada disitu disambut dengan sangat baik oleh masa depan bahkan ada yang ikut jadi cameo ya kalau gak salah gitu. Tapi itu sebenarnya esensi dari serigala terakhir itu menjadi sangat real dan authentic justru karena kami memang atau Tommy justru bukan saya. Bukan saya, Tommy yang memilih lokasi yang memang sangat real yang memang warna dan tekstur dan segalanya memang seperti apa yang kita pikir soal hidup keras di jalan gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan satu lokasi dimana memang kita seminggu disitu yang penuh dengan gangster-gangster tapi ngobrol-ngobrol juga sama mereka, semua-semua juga. Dan jadi merasa bahwa iat yang kita jalani disini semua cerita yang authentic tapi juga lokasi yang authentic. Jadi semoga penonton akan melihat itu dan mereka akan makin percaya dengan dunia yang sedang kami ciptakan lewat serigala perakhir. Saya gak tau kalau kamu sudah keluarga sih bahwa keluarga adalah semuanya sebenarnya gitu untuk karakter Arianti. Tapi di season kedua ini kita juga ngomongin keluarga dari berbagai aspek sebenarnya. Keluarga yang kita memang lahir dari keluarga ini atau keluarga yang kita pilih kelompok atau apa. Atau misalnya keluarga institusi pekerjaan seperti Den Fator yang mewakili penegak hukum disini. Jadi family dan memperjuangkan berjuang demi keluarga itu menjadi salah satu aspek yang cukup berasa sih di season dua ini gitu. This idea of family and fighting for your family.